Intro Cleopatra Cleopatra adalah salah satu putri dari Raja Ptolemy XII yaitu Raja Mesir yang berkuasa pada tahun 80-58 sebelum Masehi Dinasti Ptolemy ini sebenarnya berasal dari Macedonia yaitu sebelah wilayah disemenjumbalkan di Eropa Selatan Cleopatra yang lahir pada tahun 69 sebelum Masehi memiliki dua saudara laki-laki yaitu Ptolemy XIII dan Ptolemy XIV dan tiga saudara perempuan yaitu Bernis IV Cleopatra Tripanea VI dan Arsinoe IV Cleopatra dan keluarganya tinggal di Alexandria yaitu Ibukata Mesir yang indah Kota yang ditemukan oleh Alexander the Great pada tahun 331 sebelum Masehi ini adalah kota pelabuhan paling penting di dunia sejak zaman dulu disini pernah dibangun methusuar pertama di dunia pada sekitar tahun 280 sebelum Masehi Alexandria juga merupakan kota dengan peradaban multicultural yang menarik orang-orang Yunani, Mesir, dan Arab Saudi hidup berdampingan dengan kehidupan yang harmonis dan Cleopatra sendiri berasal dari keluarga Yunani Cleopatra naik tahta pada usia 18 tahun setelah ayahnya Ptolemy XII meninggal dunia dua kakak perempuan Cleopatra tewas secara misterius sehingga Cleopatra lah yang berhak menjadi ratu saat itu dia menikahi saudara laki-lakinya yaitu Ptolemy XIII yang usianya lebih muda darinya merupakan salah satu kebiasaan keluarga raja saat itu yaitu menikah dengan anggota keluarga kerajaan sendiri hal ini bertujuan untuk melenggengkan kekuasaan dan jika menikah dengan orang di luar keluarga maka mereka percaya itu akan melemahkan kekuatan banyak orang yang sangsi dengan kepemimpinan Cleopatra saat itu karena dianggap masih terlalu muda tapi dia cukup tahu bahwa dengan persona dan kecerdasannya dia mampu untuk tetap menjadi ratu dia menambahkan dirinya dengan Sandgars Doctor pada awal masa pemerintahannya Cleopatra bersikeras untuk tetap mengontrol kerajaan Mesir tanpa bantuan orang lain termasuk juga adik laki-lakinya Ptolemy XIII yang juga suaminya oleh karena itu dia punya banyak musuh salah satu diantaranya adalah Quotinus penasehat Ptolemy XIII mereka berdua bersekongkol untuk mendepak Cleopatra dari singgah sana Cleopatra yang mengetahui hal tersebut langsung melarikan diri bersama adiknya Aris Noe ke Syria mencari perlindungan dan juga menggalang kekuatan untuk dapat kembali menguasai Mesir dia kembali ke Mesir setelah mendapatkan jaminan keamanan dari Julius Caesar yaitu politikus dan pemimpin militer dari Romawi yang kebetulan berada di Mesir untuk suatu kepentingan saat Cleopatra menjadi ratu di Mesir dia mendirikan sebuah perpustakaan di ibu kota kerajaan Alexandria dan perpustakaan itu menjadi yang terbesar di dunia saat itu maka dari itu kota Alexandria dijuluki sebagai City of Learning pada masa pemerintahnya ada beberapa bahasa yang digunakan di Mesir hal ini terbukti dengan ditemukannya Rosetta Stone yang berisi tiga jenis tulisan yaitu Hieroglypis, Demotic, dan Greek Cleopatra juga sangat terkenal dengan penguasaannya terhadap tiga bahasa tersebut dan juga beberapa bahasa lainnya soal kecantikan, sang ratu sudah tidak perlu diragukan lagi Cleopatra tahu bahwa penampilan itu sangat penting buat seorang wanita terutama seorang ratu seperti dirinya menurutnya penampilan yang elegan akan membuat dia disegani oleh rakyat dan pemimpin kerajaan lainnya Cleopatra sangat memperhatikan busana yang dikenakannya saat dia tampil untuk tugas resmi kerajaan dan berada di depan publik dia mengenakan busana khas Mesir yaitu gaun panjang yang dihiasi manik-manik dan bordir sedangkan jika berada di dalam istana Cleopatra menggunakan busana khas Yunani yang berbahagian lembut atau sutra kebersihan tubuh juga sangat diperhatikannya mandi dengan menggunakan sabun serta memakai wawangian atau parfum setelah mandi merupakan rutinitas yang tidak pernah ditinggalkan oleh Cleopatra parfum atau wawangian itu terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu manis, bunga lili, kayu cedar, madu, dan henna dan umumnya wanita Mesir juga memiliki kebiasaan yang sama soal mandi dan memakai parfum ini untuk tatarias atau make up Cleopatra juga tidak kalah perhatiannya tapi bahan-bahan alami dengan warna yang natural ratu Cleopatra juga menggunakan wix sebagai pelengkap penampilannya dengan hiasan mahkota ular kobra sebagai mahkotanya ular kobra adalah simbol dewa pelindung untuk menjaga ratu atau raja selain kecantikan dan kecerdasannya Cleopatra juga dikenal ambisius ambisi untuk menjadikan Mesir sebagai kerajaan yang kaya beradab dan lebih berhasil dari pemerintahan petelemik sebelumnya merebut kembali tanah-tanah yang pernah dikuasai oleh orang luar Mesir juga menjadi satu ambisinya sebagai pemimpin dari sebuah kerajaan besar Cleopatra tidak luput dari berbagai ancaman pembunuhan terutama dari musuh-musuh yang menginginkan kekuasaannya pada tahun 30 sebelum masehi Cleopatra tewas secara misterius karena jasad sang ratu tidak pernah ditemukan para ahli sejarah tidak dapat memastikan bagaimana sebenarnya Cleopatra tewas cerita yang paling terkenal adalah Cleopatra tewas karena digigit ular kecil berbisa yang dinamakan ASP dan berikut ini adalah beberapa fakta tentang Cleopatra yang pertama Cleopatra bukan orang Mesir banyak orang mengenal Cleopatra sebagai ratu kerajaan Mesir kuno terakhir jika Cleopatra sebenarnya bukanlah orang asli Mesir Cleopatra lahir di Mesir dengan nama Cleopatra VII Pilopator sementara dia lahir di Mesir keluarganya justru berasal dari Yunani Macedonia dia merupakan salah satu keturunan Ptolemi I Soter meski secara etnis Cleopatra bukan orang Mesir tapi dirinya lebih memilih hidup dengan mengikuti kebiasaan dan budaya Mesir bahkan mempelajari bahasa Mesir yang kedua menikahi kedua saudara laki-lakinya sama seperti kebanyakan bangsawan di jaman dulu keluarga Cleopatra juga sering melakukan pernikahan antar keluarga untuk menjaga agar keturunan mereka tetap memiliki darah bangsawan hal yang sama juga terjadi pada Cleopatra dia menikah di usia muda dengan kedua kakak laki-lakinya yaitu Ptolemi XIII dan Ptolemi XIV sayang penikahan tersebut tidak berjalan lancar setelah itu Cleopatra menikah dengan adik laki-lakinya yaitu Ptolemi XIV tidak makan waktu lama penikahan itu berakhir dengan terbunuhnya Ptolemi XIV di tangan Cleopatra yang ketiga Cleopatra terkenal bukan hanya karena kecantitannya saat ini Cleopatra dikenal karena wajahnya yang cantik tapi di saat dia memerintah sang ratu justru lebih dikenal karena kecerdasannya Cleopatra adalah seorang ratu tapi dia juga merupakan seorang diplomat dan ahli politik yang keempat dia bahkan memimpin sendiri armada perangnya Cleopatra pada akhirnya menikah dengan Mark Antony seorang jenjera Romawi dan memiliki anak meski begitu penikahan mereka justru menjadi penyebab terjadinya skandal di Roma skandal itu kemudian dimanfaatkan oleh saingan Antony yaitu Octavianus sebagai propaganda dan menuduh Antony telah berhihana dari kerajaan Romawi dan juga memicu perang pada tahun 32 sebelum masehi kerajaan Romawi menyatakan perang terhadap Cleopatra dan kerajaannya tahun berikutnya Cleopatra memimpin langsung belasan armada laut Aktium melawan kerajaan Romawi yang berada di bawah pimpinan Octavianus sayangnya dalam perang tersebut Cleopatra mengalami kekalahan dia dan suaminya pun terpaksa kabur dari Mesir kelima Cleopatra tidak bunuh diri dengan gigitan ular kaburnya Cleopatra ke Mesir nyatanya tidak membuat keduanya aman Octavianus dan tentaranya mengejar Mark Antony dan Cleopatra ke Mesir ketika pasukan sudah masuk ke Alexandria pasangan tersebut memutuskan untuk bunuh diri sementara Mark Antony meninggal dengan cara merusuk pelitnya sendiri umat yang Cleopatra sendiri tidak diketahui dengan jelas awalnya Cleopatra dipercaya mati bunuh diri dengan menggunakan ular kobra tapi penelitian terbaru mengatakan Cleopatra tidak mati karena gigitan ular melainkan meminum racun ini karena gigitan ular sangat menyakitkan dan memakan waktu lama sehingga racunnya bereaksi jadi alih-alih menggunakan ular Cleopatra lebih memilih meminum koktel yang sudah dicampur dengan racun hemlock, air, waspain, dan opium yang membuatnya meninggal dalam keadaan tidur selamat menikmati